Start News Start News Jendela Informasi Anda BPKP AD Madinah gelar sosialisasi pengelolaan keuangan berbasis aplikasi finansial manajemen informasi sistem Assalamualaikum Wr. Wb Tim Redaksi Start News kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi khususnya Mandeling Natal dan Sumatera Utara Kali ini menghadirkan berita dari penyabungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKP AD Kabupaten Mandeling Natal mengadakan kegiatan sosialisasi aplikasi finansial manajemen informasi sistem pada sistem informasi manajemen daerah tentang pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Mandeling Natal Kegiatan yang dibuka oleh PLT Kepala BPKP AD Mandeling Natal Sahnan Pasaribu itu berlangsung di Aula Hotel Rindang di Jalan William Iskander Kecamatan Penyabungan pada Senin 14 Maret 2022 Sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Madinah hadir dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan yang dikelola Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Sumatera Utara Sosialisasi finansial manajemen informasi sistem itu menampilkan narasumber di antaranya pengendali mutu BPKP Sumatera Utara Rahmat Basuki Ketua Tim Aplikasi Wilayah Kerja Sumatera Utara Ramon Setiawan dan Dodi Saputra Nasution Ada beberapa poin penting yang disampaikan pada sosialisasi itu sebagai sarana alih pengetahuan dan implementasi dari modul finansial manajemen informasi sistem yang sudah dikembangkan oleh BPKP dan sudah diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah Sejak tahun 2003 BPKP sudah mengembangkan aplikasi SIMDA yang sudah melawati berbagai dinamika dan pemutakhiran Diawali dengan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan hingga SIMDA Gaji Untuk selanjutnya BPKP akan terus mengembangkan SIMDA NextG berbasis web atau finansial manajemen informasi sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas IRP melaporkan untuk Stat News Demikian informasi ini kami hadirkan Mewakili tim berredaksi yang bertugas Saya paslah seringkan mengucapkan terima kasih Anda dapat mengakses berita ini di portal berita online kami di www.statnews.co.id atau di live streaming www.statfmadina.com Demikian informasi ini Pada hari ini jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan Saya Khairuddin Faslasreger Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih